Daud Jordan berhasil menambah gelar juara dunianya yang keempat setelah mengalahkan fetinju asal Argentina Hernan Leandro Carrizo di gor terpadu Pontianak 9 ronde. Daud mengaku kemenangannya atas Carrizo berkat arahan dari Pak Usman Sabtaodang atau Oso yang sebelum bertanding sempat mengingatkan Daud untuk bermain lebih sabar, sehingga mendapatkan momentum yang bagus untuk menyerang dan menumbangkan Carrizo. Karena itu setelah permainan yang cukup panjang, Daud pun berhasil mengkaokan Carrizo dengan pukulan kombinasi Jeff dan hooknya yang membuat Carrizo tak dapat bangkit kembali. Saya memang memprediksi tidak langsung buru-buru, bahkan saya mendengarkan isu konstruksi Pak Oso dari bawah. Beliau bilang jangan buru-buru, jangan buru-buru. Saya bisa melihat. Jadi beberapa teman-teman itu dan teman-teman kata terima kasih atas doa burung masyarakat Kalimantan Barat yang pada malam hari ini hadir dengan kuat biasa. Dan kita hari ini, saya berterima kasih kepada Pak Oso yang selalu mendukung dan kira-kira Tultan dan turun masyarakat Kalimantan Barat yang ajaran pemerintah yang selalu hadir mendukung kegiatan kita. Rifki Aditya, PONTV, memberi tekan.